Pemirsa dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Sungai Penuh, Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja menargetkan sebanyak 45 miliar realisasi investasi di Kota Sungai Penuh. Selamat malam Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? BTV News kembali hadir menyapa Anda pada malam hari ini dengan menghadirkan sejumlah informasi terkini menarik dan inovatif serta berbagai peristiwa yang terjadi di dalam Provinsi Jambi. Bersama saya, Ahmilusita Rambe dalam BTV News selengkapnya. Berita pertama Pemirsa dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Sungai Penuh, Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja menargetkan sebanyak 45 miliar realisasi investasi di Kota Sungai Penuh. Hingga saat ini jumlah realisasi investasi telah melebihi target sebanyak 112 miliar. Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh menargetkan realisasi investasi sebesar 45 miliar rupiah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh, Sunerdi menyatakan bahwa hingga tribulan ketiga pelaporan, realisasi investasi telah melampaui target dengan mencapai 112 miliar rupiah. Investasi di Kota Sungai Penuh ini berasal dari berbagai sektor, termasuk berhotelan, jasa kesehatan swasta, perdagangan serta investasi dari Penanaman Modal Asing, PMA. Kebetulan kita di tahun 2024 ini, target realisasi investasi kita itu adalah 45 miliar, dan saat ini kita berada pada tribulan ketiga pelaporan, yang saat ini realisasinya sudah 112 miliar. Jadi kalau untuk investasi, kita masih didorong oleh investasi dari usaha lokal, seperti kalau kita lihat di sektor perhotelan, kemudian jasa kesehatan, kemudian jasa medis, kemudian rumah sakit, kemudian swasta, kemudian juga dari sektor perdagangan. Dan juga ada yang dari PMA, Benanaman Modal Asing, seperti dari World Sumatera, dari Jaya Healthy Food, dan juga Kesehatan. Pencapaian yang melebihi target investasi di Kota Sungai Penuh diharapkan dapat berdampak positif bagi perekonomian masyarakat. Dengan adanya peningkatan investasi, peluang kerja akan bertambah, pendapatan masyarakat bisa meningkat, dan aktivitas ekodobi lokal dapat berkembang lebih besar, guna untuk membantu mengurangi angka kemiskinan, karena semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif. Kontributor BTV, mulia dimelaparkan dari Kota Sungai Penuh.